Halo Virgo, sudah saatnya kita masuk di readingan khusus untuk energi cinta Virgo Edisi pertama bulan Agustus 2021 Energi cinta Virgo di edisi pertama bulan Agustus 2021 Sudah nonton energi karir? Sudah kan? Jadi sekarang kita masuk di energi cintanya Virgo Oke, ada pesan apa kira-kira untuk cintanya Virgo? Justice The Fool Dan The Star Arkana Mayor semua Oke, ini ada Nine of Swords untuk The Bottom of the Deck The Fool, The Star, Justice Energi cintanya Virgo Ada sesuatu yang sedang kamu berusaha untuk melupakan Virgo Ada sesuatu hubungan atau seseorang yang ingin kamu lupakan Dan kamu ingin mengawali sesuatu yang baru dalam hidupmu Sesuatu yang baru itu mungkin kamu hanya ingin menjomblo atau sendiri dulu sementara ini Atau kamu justru ingin bertemu dengan orang baru Kamu bertemu dengan orang baru Kamu punya harapan saya lihat untuk bertemu dengan orang baru Dalam hatimu itu cuma ada ya kalau kamu berbuat baik atau kalau kamu baik dengan semua orang Maka kamu juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga sebagai calon pasanganmu Atau ya sebagai orang yang kamu cintai Kalau kamu banyak menebarkan sesuatu yang menyenangkan atau kamu jadi orang yang charming gitu mungkin Itu kamu juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu juga Jadi jodohmu adalah cerminan dirimu seperti itulah kira-kira The Fool Kamu berharap seperti itu Kamu berharap atau memang ada harapan Tetapi sebenarnya kalau di alam bawah sadarmu ini saya lihat untuk soal hubungan atau soal cinta asmara Ada rasa takut dalam dirimu Ada rasa takut yang Gak bisa disampaikan, gak bisa diomongkan Ini hanya kamu aja yang merasakan Kamu takut untuk berharap Kamu takut untuk mengawali hubungan Kamu takut untuk bertemu orang yang baru Itu sebetulnya Itu di alam bawah sadarmu Tapi kamu tidak menyadari itu Sesekali memang terlintas Tapi saya lihat karena kamu ini orangnya cukup optimis dan cukup positif Sehingga ya kamu yakin aja bahwa Suatu saat kamu akan punya harapan bertemu dengan calon pasangan Atau orang yang sesuai dengan harapanmu Atau idamanmu yang kamu idamkan seperti apa Apakah memang dalam waktu dekat ini Bisa ya bisa tidak Ya tergantung dari karma baik yang sudah kamu tebarkan itu ya Tetaplah berpositif thinking aja sih Kalau saya lihat ada harapan The star disini Akan ada seseorang yang datang memang Yang memberikan cinta ke kamu Atau mungkin yang memang Dia akan menyatakan cinta ke kamu Jadi gak usah takut ya Gak usah takut untuk membina hubungan yang baru atau bertemu dengan orang baru Fear go Leadership Pesan yang pertama adalah leadership Atasi semua ketakutanmu itu lebih dulu Jadi kalau kamu bisa mengatasi ketakutanmu Kamu bisa memimpin dirimu sendiri Untuk bisa optimis dan bisa mencintai dirimu sendiri Ya otomatis itu akan jadi ambience buat orang-orang di sekitarmu Akan mempengaruhi semestalah Kayak gitu ceritanya Jadi kalau kamu positif Kamu bisa memimpin apa yang ada di hatimu Mengendalikan apa yang ada di pikiranmu Maka itu juga akan ditangkap oleh semesta Tetaplah positif Karena hal yang positif yang ditangkap oleh semesta Itu juga akan balik pada diri kamu ya Kamu juga akan mendapatkan hal yang positif juga Kalau kamu berpikiran positif terhadap pasangan Atau calon pasangan Atau berpikiran positif terhadap orang lain Maka kamu juga akan mendapatkan pasangan yang seperti itu juga Kendalikan dulu dirimu ya Life review Take inventory of your life And resolve to change or heal anything that is unbalanced Tidak masalah untuk tidak sempurna di masa lalu Tidak masalah ketika kamu tidak menjadi pasangan yang baik di masa yang lalu Sekarang kan kamu sudah Apa ya Sudah berusaha untuk mengawali kehidupan yang baru Ya kan Segala sesuatu yang mungkin dulunya tidak seimbang itu Sekarang sudah berusaha kamu seimbangkan lagi Jadi ya tetap bisa menerima itu saja Terima saja Tidak apa-apa introspeksi lah Sekali-sekali Sepintas bisa introspeksi karena dengan melakukan introspeksi di masa lalu bahwa Kenapa kamu bisa seperti ini Itu bisa menyembuhkan Itu bisa healing Itu bisa mempengaruhimu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu Virgo yang sekarang Oke Yuk Yang berikutnya Yang berikutnya Pesan untuk Virgo Outdoors The star Kamu punya harapan untuk bisa bertemu dengan calon pasangan atau pasangan idolamu idamanmu Dan ada seseorang yang nanti akan bisa mendekatimu, menyatakan cinta dan mungkin mencintaimu lebih dari sebelumnya Tetapi ya itu tadi Kamu harus keluar Keluar dari kamar Keluar dari rumah Ya kan Bersosialisasi Kalau pandemi begini gimana bisa keluar Gimana bisa bersosialisasi Pakai protokol kesehatan yang ketat Itu kemarin siapa tahu Siapa tahu ada tetangga atau orang yang sebenarnya benar-benar diam-diam memperhatikanmu pada saat kamu berjemur di pagi hari Pada saat kamu olahraga keliling komplek Ya siapa tahu kan Nah Dengan begitu nanti akan ada orang yang melihat kamu Ya mendekati kamu Mendekati atau bersosialisasi kan bukan berarti harus bertatap muka Harus bertemu, ngobrol gitu Kalaupun ngobrol kan pakai protokol kesehatan ya guys Cuman setelah ngobrol paling nggak ya cuman tuker-tukeran handphone aja Tuker-tukeran akun sosial media-nya apa Untuk follow, untuk komunikasi kan bisa Jadi itu diminta untuk keluar Jadi jangan diam-diam baik Kalau misalnya memang mau bertemu Dan berharap bertemu dengan pasangan yang sesuai Oke Jangan takut untuk ketemu dan mengawali kehidupan yang baru Ini adalah energi cinta Virgo Di edisi pertama bulan Agustus Akan ada energi yang kedua di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya